Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Informasi berikutnya terkait dengan pinjaman online, di mana Presiden Jokowi Dodo akhirnya angkat bicara mengenai kehadiran layanan pinjaman online di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, percepatan pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia diikuti oleh banyaknya tindak kejahatan, berupa penipuan yang merugikan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan langsung Jokowi dalam gelaran pembukaan Otoritas Jasa Keuangan Virtual Innovation Day 2021 beberapa waktu lalu. Ya, Jokowi meminta OJK untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan menciptakan ekosistem pinjol yang bertanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko kuat. Selain memiliki mitigasi risiko yang kuat, OJK juga diminta untuk mendorong inklusi yang dibarengi dengan literasi keuangan agar tercipta ekosistem pembiayaan keuangan yang bisa diakses oleh berbagai pihak. Jokowi meyakini Indonesia berpotensi besar untuk menjadi pemain utama dalam sektor digital setelah China dan juga India. Kondisi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030. Sharing ekonomi semakin marah dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business-to-business. Tetapi pada saat yang sama, saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk membalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh. Terima kasih.